Hmm, memang aku udah jual 3, 5, 3, 6, yaudahlah, gue jual 3, 2, 3, 3 aja lah, toh gue juga udah full air, dan kemarin si S2780 gue juga gak waktu. Ya burung pikir market tolok apa gimana, Sonic China sendiri udah buka ke publik kalau harga jual retail monitor ini yang non-air gue udah 1,7 juta. Dan inget itu harga jual lo, bukan harga modal barangnya yang bisa jadi harga modal ya, cuma 1,5 juta. Mau goblokin market monitor Indonesia, jangan keliatan gitu lah, 3 burung. Setelah nonton video ini, lo akan tau kalau 3 burung adalah salah satu brand yang ngebuat market monitor Indonesia terus-terusan goblok. Mesti tanya salah dua isi apa? Ya udah jelas baru goblok loh, terlalu menyedihkan. Nanti liat sponsor kali ini, Westlater DisplayPort 2.1, salah satu kabel yang punya spek tertinggi saat ini dengan kapasitas support sampai 16K di 30Hz, atau setara 8K 120Hz. Masuk ke Indonesia di bawah lindi Indonesia dan garansi udah di cover 2 tahun, jadi aman. Buat detail lengkapnya, cek link di deskripsi. Biar lo tau gambaran besarnya, kalau misalnya market cap monitor Indonesia 1 juta USD, market laptop bisa sentuh sekitar 10-15 kali lipat harga itu. Dan market smartphone, ya harusnya lo udah tau, 30-100 kali lipat market cap monitor. Itu hitungan kasar yang gue dapet dari ngomong sama banyak pelaku market. Dan dengan tau itu aja, lo harusnya udah bisa kira-kira lah. Lenovo punya market size laptop yang gedenya sekitar 10 kali lipat market monitor. Ada laptop dan PC jadi juga, gede di B2B, ditambah ada Legend Go yang ada kemungkinan masa depannya bisa tembus 30 kali lipat market cap monitor. Dan Lenovo sendiri jual monitor cuma jadi pelengkap. Apakah mungkin 3 burung yang hidup matinya di display mampu bersaing sama Lenovo itu? Nggak make sense, bos. Bayangin lo yang punya pabrik panel aja dah. Lenovo order sama lo, panel laptop gila-gilaan jumlahnya. Belum lagi potensi Legend Go yang masih sangat cerah, pake panel juga tuh dia order sama lo. Dan Lenovo bikin monitor juga banyak sama lo. Prioritasu sebagai pabrik akan lebih fokus ke Lenovo. Apakah Visonic yang hidup matinya cuma di display doang yang punya market cap 10 kali atau 30 kali lebih kecil daripada Lenovo? Ah, pabrik pas meeting sama Lenovo mungkin bakal dijamu bebek packing sama diesel. Meeting sama Visonic cukup minum teh olong aja gue rasa. Itulah kenapa gue bilang, 3 burung Indonesia pasang VX2758 ini di harga 3,3 juta, jelas akan terus ngebuat market monitor Indonesia terus-terusan tol. Dan bukan gue yang ngomong ya, Visonic China sendiri yang buka buku kasih tau kita semua, tipe non-ergonnya spek sama harga cuma Rp1,7-Rp1,8 juta. Makap harga nyampe 100% dari 3 burung Indonesia. Dan jangan lupa, Visonic China juga support 7 days, no reason return. Yang berarti GD.com mengambil fee lagi ke Visonic China yang kemungkinan harga modal monitor ini bisa sentuh ke arah Rp1,5 juta. Dan supaya lebih valid lagi, kita lihat kulit tes 3 burung. Apakah pantas dari 3,3 juta, 200-300 ribu lebih mahal dibanding yang terbaik sementara ini, Lenovo. Tuning putih sih di level not bad aja, agak sedikit biru, dan secara putih udah jelas 3 burung dibantai Lenovo, Asus, dan AOC. Bahkan tuning Visonic kali ini malah lebih rendah dibanding versi sebelumnya. Secara gamut gue liat udah lumayan 97% P3. Warna biru magenta gak miss dikit aja. Ini nice, sekitaran 71% Rp2,20. Memang udah pake panel standar sekarang-sekarang ini. Ya, karena tuning grayscale-nya kurang, efek keakurasi P3-nya masih sentuh di sekitaran 7. Dibantai Lenovo, Asus, bahkan Fusonic sebelumnya. Di default gak menarik di SRGB karena over-saturated. Bagusnya kali ini Fusonic udah siapin preset SRGB yang real kali ini, bukan gimmick kayak sebelumnya. Ngelimit P3-nya ke SRGB yang cukup oke kualitasnya. Grayscale-nya tetep masih bermasalah, tapi better sekarang di sekitaran 5. Jadi akurasinya masih belum sangat akurat di sekitaran 58. Dan udah jelas, Fusonic dibantai lagi sama Lenovo di SRGB-nya. Dan entah apa alasannya Fusonic masih kasih preset Adobe RGB yang udah jelas ini misleading. Karena lo bisa lihat, hijau masih sangat kekurangan. Sekalipun, memang Fusonic tuning merahnya cukup oke. Gue kasih tau, buat Adobe RGB bisa akurat di panel yang P3-nya luas, Rack 2020-nya butuh 84% kayak Xiaomi. Bukan cuma 70% Rack 2020 kayak Fusonic ini. Ya, memang di Fusonic ini masih bisa dipake Adobe RGB-nya. Cuma secara data, jelas preset Adobe RGB ini gimmick. Dan kembali, ada badut goblok yang gak mau masukin monitor bagus itu. Resmi ke Indonesia. Preset di SDP3 juga dikasih, yang gue liat better dibanding defaultnya Fusonic. Jadi ini preset optimal dan settingan buat lo pake. Dan untuk perfectin panelnya, butuh full kalibrasi pake kaliman, create ECC profile. Dua warna, jadi sangat akurat di dua. Kontras kembali jadi titik lemah buat Fusonic, yang langsung dibantai sama Lenovo. Dan kualitas Fusonic juga dibawah, standar panel IPS. Baru di max brightness, sedikit unggul dari Lenovo, sekitar 40-an nits. Minimum brightness juga sangat gelap dikasih Fusonic. 15 nits, nice, enak dipake gelap-gelap. Dan dari data warna aja, sangat mudah buat pilih Lenovo dibanding Fusonic. Apalagi bedanya cuma 200-300 ribu. Value yang Lenovo kasih bantai, value 3 burung di harga sekarang. Ditambah lagi, 3 burung juga dibantai. Masalah gaming, karena cuma bisa sentus kita 7-6ms di preset advanced yang paling cepet dan paling bersih yang bisa lo pake. Udah jelas lah, posisi 3 burung sama kayak tipe sebelumnya. Dan cukup nyampur bareng monitor-monitor VA. Jelas ini dibantai sama Lenovo yang 47% lebih cepet. Di visual juga sesuai data, 2758 kualitasnya mirip sama 2780. Dan bahkan S3 keliatan masih lebih cepet dibanding Fusonic. Ya walaupun ada ghosting hitam yang keliatan jelas di abu paling gelap. Kualitas Fusonic jelas terbantai Lenovo dan AOC yang jauh-jauh lebih clear. Di FPS yang lebih rendah masih stabil di preset advanced. Posisi Fusonic nggak berubah di bagian hampir paling bawah. Lo bisa bilang juga dipenggal lagi sama Lenovo. Input lag nice, di Fusonic udah sentuh 0,02. Sangat instant, tapi kembali posisi total input lag. Hampir paling bawah karena tuning respon timenya memang lambat. Karena sih Fusonic memang udah 3 tahun yang meng-cover berikut panelnya. Tapi dengan lo liat data warna, gaming yang dibantai sama Lenovo. Plus Lenovo kasih juga lo speaker. Dan garansi 3 tahun ini Lenovo bisa jemput ke tempat lo. Free of charge. Sama sekali nggak ada alasan buat beli 3 burung. Ya udah makap monitornya 100% di realnya China. Dan pilihan 3 burung, cuma ada 2 sama monitor ini. Yang pertama, tetaplah jual 3,3 juta. Yang berarti 3 burung secara nggak langsung ngomong sama lo semua. Belilah langsung Lenovo. Yang kedua, 3 burung kalau mau jualan harus ikutin perbedaan harga China. Fusonic 1,7 juta, Lenovo di China 2,5 juta. Bedanya 800 ribu, ya kita potong aja 200 ribu. Karena tipe yang satu ini ada ergonya. 600 ribu harus bedanya sama Lenovo. Harga yang pas buat monitor ini, 2,9 juta. Di 2,9 juta, jadi lumayan layak dibeli. Dan penggal 3 monitor tolol yang ada di market. Giga apa jadi ampas dibeli di 3 juta. Acer VA nggak penting lagi dibeli. Dan Acer IPS juga dipenggal. Yang 7 bulan lalu harganya 4,2 juta. Sekarang tiba-tiba banting ke 3,3 juta. Ketahuan mau goblokin market monitor Indonesia selama 7 bulan ini. Langsung dipenggal sama Fusonic. Itu kalau Fusonic mau di 2,9 juta. Dan catatan, setiap Lenovo turun harga, Fusonic harus ikut turun harga. Ya, pilihan di tangan 3 burung. Pasang 3,2 juta dan suruh semua orang beli Lenovo. Atau penggal, Jujabait, dan Acer. Pasanglah harga 2,9 juta. Baru menarik produknya ini. Dan sekali lagi gue mesti inget nih. Brand monitor, jangan banyak bacot. Ngomong pajak lah, ongkos kirim lah, garansi, dan lain-lain lah. Buat naikin harga. Ipason tunjukin ke kita. Bawa Titan Army ke Indonesia per hari ini. Harga lebih murah dari Gido.com China. Dan nggak bosan-bosan gue ngomong. LG Electronic Indonesia udah jualan TV-nya. Lebih murah 5-6 juta dari China. Kembali gue mesti ngomong. Ipason dan LG bisa bawa harga terbaik di Indonesia. Lu brand monitor apapun nggak bisa. Ya lu yang tolong. Dan gue sih juga udah nggak berharap apa-apa lah sama 3 burung. Gue mau agak santu ini video ini. Karena gue udah keluarin semua unek-unek. Ya nggak sih. Gue udah muntahin semua unek-unek gue di video badut goblok kemarin. Ngeliat kegoblokan dan ketololan market monitor Indonesia. Tapi sedikit update aja buat lu. Kenapa gue bisa bilang dengan yakin 3 burung ngebuat market monitor Indonesia goblok. Bahkan tambah goblok. Karena 3 burung cuma masukin tipe nggak jelas kayak gini. Di makap lagi 100%. Sementara barang-barang dewa lainnya dicuekin. Dibiarin aja di China sana. Full HD 16500 View Sonic ada 2 tipe. 1,3 dan 1,2 juta. 27-in 4K di 2,4 juta. Gila. 4K hanya 2,4 juta. Next ada 27-in 4K USB-C 96W. 3,8 juta. Dan ini nih yang konyol. Ini 2K 170Hz 3,3 juta. Uang yang sama di China. Lu bisa dapetin 2K 240Hz IPS cuma 3,1 juta. Dan di 3,8 juta. Lu udah dapetin 27-in 4K 160Hz IPS. Perlu gue jelasin lagi nih betapa gobloknya market Indonesia. Lu lihat gigabyte masih jual 4K 140Hz di 8 juta. Di China harga udah turun sekitar 4 juta. Dan semua kartu AS yang dipunyain sama 3 burung dibiarin aja di China. Padahal dia bisa black hole ketolongan market monitor Indonesia. Dia gak mau. Konyol bos. Kesimpulannya apa? 3 burung dan badut goblok adalah penyebab market monitor Indonesia. Jadi goblok. Dan secara gak langsung ngebiarin brand lainnya. Tambah goblokin lagi marketnya. Dengan jualan 2K gaming masih dijaga harganya di atas 3 juta. Sementara di harga yang sama. Market China udah move ke 2K 240Hz dan 4K 160Hz. Gue sih udah bodo amat. Tergoblok nih mati. Dan ini 2K gaming terbaik di market sementara ini yang dihadir di Lenovo. Dan kegoblokan market monitor yang tertampang jelas di video Xiaomi. Gue L.D.G.T.I. Sampai jumpa. Boop!